Ingin untung besar, nasib tiga orang pencuri tegel di Maros, Sulawesi Selatan justru berakhir tragis. Dikejar warga, mobil yang ditumpangi ketiganya terjun ke dalam kali. Satu pelaku tewas di lokasi kejadian terjepit badan mobil yang ringsek. Kawanan maling bermobil ini mungkin tak pernah menyangka nasibnya akan sesial ini. Mobil jenis bug terbuka yang ditumpangi ketiganya terjun ke dalam kali saat tengah berusaha melarikan diri dari kejaran warga. Naas, satu dari tiga pelaku pencurian ditemukan tak bernyawa karena terjepit badan mobil yang ringsek. Evakuasi pun berlangsung dramatis. Sementara itu meski sudah memohon ampun, satu dari tiga kawanan pelaku pencurian tegel yang berhasil dibegok warga terus dihajar. Warga yang terlanjur kesal dengan ulah kawanan ini terus menghadiahi pelaku dengan boge mentah. Saat dia melakukan pencurian, rumah ini sementara dibangun, melarikan diri pakai mobil pikap. Panik akhirnya jatuh di jembatan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku lain yang diamankan terancam hukuman tujuh tahun penjara, Muhammad Bakri, Maros, Sulawesi Selatan. Terima kasih. Terima kasih.